Intro Halo halo hai sahabat angkaran data Pada tanggal 6 Mei 2023, Raja Charles III akhirnya resmi dinobatkan sebagai Raja yang baru bagi kerajaan Inggris Penobatan Raja Charles III ini berlangsung di Westminster Abbey yang adalah sebuah biara milik gereja Anglikan Inggris Sahabat angkaran data, dibalik penobatan Raja Charles III ini terungkap 7 fakta yang belum banyak diketahui orang Inilah 7 fakta mengejutkan dari Raja Charles III Eits sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih Yuk tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami Terima kasih 1. Masa kecil dan keluarga Lahir pada tanggal 14 November 1948 di London Ia adalah putra pertama dari pasangan pangeran Philip Adipati Edinburgh dan Ratu Elizabeth II Raja Charles III memiliki nama asli Charles Philip Arthur George dengan nama Baptiste Philip atau Philipus yang merupakan salah satu santo atau orang kudus yang dihormati dalam gereja Anglikan Inggris sebagai rasul Raja Charles III adalah yang paling sulung dari saudara saudarinya Ia adalah anak pertama dari empat bersaudara Tiga adiknya yaitu Putri Anne yang adalah putri kerajaan Pangeran Edward yang adalah Adipati Edinburgh dan Pangeran Andrew yang adalah Adipati York Selain memiliki keturunan Inggris, Raja Charles III juga memiliki keturunan Yunani dari kakeknya George I yang adalah Raja Yunani Istri pertama dari Raja Charles ialah Diana dan memberikan dua putra baginya yaitu Pangeran William dan Pangeran Hari Pada tahun 1996 Putri Diana menutup usia dan Raja Charles III menikahi Camilla sebagai istri kedua pada tahun 2005 2. Pendidikan dan Karir Raja Charles III semasa kecil berpindah-pindah sekolah Ia pernah bersekolah di sejumlah tempat seperti di Hill House School London Barat dan juga di Gardenstown Raja Charles III lalu melanjutkan studinya ke Australia Ia dikenal sebagai murid yang pintar yang selalu mendapatkan nilai A khususnya di mata pelajaran sejarah dan bahasa Perancis Usai menamatkan pendidikan di bangku sekolah pada tahun 1967 Raja Charles III lalu melanjutkan studi ke perguruan tinggi di kampus Trinitas dengan ilmu yang ditekuni yaitu seni, antropologi, arkeologi, dan sejarah Ia lalu lulus dan mendapat gelar sarjana seni Kelulusannya ini membuat dirinya menjadi anggota kerajaan yang ketiga yang mendapat gelar sarjana Raja Charles III lalu melanjutkan studinya ke jenjang magister di Universitas Cambridge, Inggris hingga lulus Pada tahun 1958, ia dinobatkan sebagai pangeran bagi negara Wales yang adalah salah satu bagian dari kerajaan Inggris 3. Relasi dengan Islam Raja yang memiliki sifat dermawan dan suka beramal ini ternyata juga memiliki hubungan yang dekat dengan dunia Islam Hal ini terbukti ketika Raja Charles III pernah belajar bahasa Arab selama 6 bulan Alasan Raja Charles III sederhana, ia ingin berbicara dalam bahasa lokal ketika mengunjungi sejumlah negara di kawasan Timur Tengah kala itu Raja Charles III juga pernah mengutip sejumlah ayat Al-Quran dalam beberapa pidatonya sebagai bentuk toleransinya yang luar biasa Dan kekagumannya akan ajaran agama Islam Bahkan Raja Charles III memiliki relasi yang dekat dengan sejumlah tokoh muslim Dimana ketika dirinya dinobatkan di biara Westminster sebagai raja Sejumlah tokoh agama muslim datang dan ikut mendoakannya Raja Charles III pernah berkata bahwa Masyarakat beradab adalah mereka yang menghargai kaum minoritas mereka dan orang asing Pernyataan Raja Charles III ini menandakan bahwa dirinya begitu toleran Dan begitu menghargai hak-hak umat muslim di kerajaan Inggris Yang adalah kaum minoritas dimana mencakup hampir 7% dari total penduduk kerajaan Inggris Raja Charles III ternyata pernah datang ke Indonesia yaitu tahun 1989 dan tahun 2008 Untuk memperjuangkan isu-isu penting tentang kerajaan Inggris Tentunya di masa yang akan mendatang tidak menutup kemungkinan Raja Charles III Akan memperkuat dan membangun relasi dengan berbagai negara terlebih Indonesia Raja Charles III sebelum dilantik menjadi raja Pernah mengundang para tokoh muda Indonesia untuk datang ke istana Buckingham Salah satunya Gatot Subroto, seorang mahasiswa S3 asal Indonesia Yang diundang khusus oleh Raja Charles III untuk datang ke istana pada tanggal 2 Februari 2023 Raja Charles III mengatakan bahwa komunitas Asia termasuk warga Indonesia Yang berada di Inggris memiliki peran penting dalam membangun hubungan kerjasama 5. Penobatan Di usia yang ke-74 tahun, Raja Charles III akhirnya dinobatkan sebagai raja Penobatan ini membuat dirinya menjadi pemimpin kerajaan Inggris ke-40 Di mana sebelumnya dijabat oleh mendiang Ratu Elizabeth II Raja Charles III juga menjadi raja ketiga yang memakai nama Charles Di mana sebelumnya Raja Charles I yaitu tahun 1625 Dan Raja Charles II yaitu tahun 1630 Di masa kepemimpinan ini, Raja Charles III selain akan memimpin 4 negara kerajaan Inggris Yaitu Inggris, Wales, Scotlandia, dan Irlandia Utara Juga akan memimpin 14 negara lain di luar kerajaan Inggris Yang masih masuk dalam bagian dari persemakmuran kerajaan Inggris Yaitu Antigua dan Barbuda, Australia, Bahama, Belize, Kanada, Grenada, Jamaica, Selandia Baru, Papua, Nugini, Kepulauan Solomon, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, dan Tuvalu Jumlah negara yang dipimpin kurang lebih ada 19 Belum lagi ditambah dengan negara-negara dependensi teritori yang belum merdeka penuh Seperti Guernsey, Jersey, Pulau Man, Kepulauan Pitcair, Niue, dan lain-lain Akan tetapi jumlah negara-negara yang dipimpin oleh Raja Charles III ini Justru lebih sedikit dibandingkan dengan masa kepemimpinan Ratu Elizabeth II Di mana beberapa sudah melepaskan diri dari persatuan dengan kerajaan Inggris Di antaranya Barbados dan Fiji Beredar juga kabar bahwa sejumlah negara saat ini juga akan melepas persatuan Dari kerajaan Inggris karena tak menyukai kepemimpinan dari Raja Charles III Di antaranya Antigua dan Barbuda serta Jamaica 6. Pemimpin Gereja Anglikan Selain menjadi pemimpin bagi kerajaan Inggris Raja Charles III juga bisa dikatakan menjadi pemimpin baru bagi gereja Anglikan Inggris Yang adalah gereja resmi negara Inggris Dalam gereja, Raja Charles III menjabat sebagai gubernur tertinggi dari gereja Anglikan Inggris Yang bertugas untuk mengangkat para pelayan gereja seperti Uskup dan Imam Anglikan Tugas dalam gereja sendiri diamanatkan juga secara khusus kepada Uskup Agung Canterbury Yang saat ini dijabat oleh Uskup Agung 7. Kontroversi Di balik sosok hebat Raja Charles III terdapat beberapa hal yang menjadi kontroversi Sehingga menjadi sorotan salah satunya kasus kematian dari sang istri yaitu Putri Diana Selama hidup Putri Diana begitu setia dengan Raja Charles III Namun dalam salah satu wawancara terungkap bahwa Raja Charles III tidak setia dengan Putri Diana Dan mengakui pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita yang lain Di sisi lain, Raja Charles III pernah merasa iri dengan popularitas lebih yang dimiliki oleh istrinya sendiri Saat kematian Putri Diana dalam tragedi mobil yang tragis Raja Charles III dan keluarganya menjadi sorotan kembali Karena tidak menurunkan bendera setengah tiang di istana atas kepergian istrinya yaitu Putri Diana Sahabat angka dan data itulah 7 fakta tersembunyi dari Raja Charles III Mulai dari masa kecil hingga penobatannya Semoga Raja Charles III dapat memimpin kerajaan Inggris dengan baik Dan dapat berkontribusi menciptakan perubahan bagi dunia menjadi lebih maju, adil, dan sejahtera Sekian dan terima kasih Halo halo hai